Kuasa lisan dan kuasa tertulis. Diwajibkan untuk secara tertulis dari si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa. Umumnya yang menjadi penerima kuasa setiap perkara baik di dana, perdata, hubungan industrial, ataupun di peradilan agama, ataupun di peradilan tata usaha negara, itu wajib kuasa itu secara tertulis yang umumnya didelegasikan adalah kepada advokat ataupun pengacara. Secara lisan boleh, KUH perdata tidak melarang. Di dalam pemberian kuasa itu apakah secara lisan ataupun tertulis, secara lisan pun diperbolehkan. Dengan syarat bisa ada pembuktian kuasa ini adalah benar-benar diberikan kepada si pemberi kuasa. Berarti tidak mengurangi kelegalannya ketika dia lisan ya? Tidak mengurangi. Cuma secara pembuktian ketika ada pertanyaan sejauh mana kuasa ini benar-benar diberikan oleh si pemberi kuasa kepada penerima kuasa, nah ini yang perlu pembuktian. Nah alangkah baiknya itu diberikan kuasa secara tertulis. Oke. Ketika nanti suatu saat dibutuhkan, dimintakan bagaimana sejauh kewenangan Anda untuk menjalankan kuasa oleh si pemberi kuasa terhadap sebuah perkara. Ini bisa dibuktikan dengan gampang. Mungkin lahirnya kita undang-undang hukum berdata, kenapa surat kuasa ini harus tertulis dan kenapa harus secara lisan, diperbolehkan juga secara lisan. Mungkin dulu mengenai sulitnya untuk membuat secara cepat kuasa itu secara tertulis. Apakah dulu mesintik belum ada atau hanya ada mesintik terbatas. Jadi dengan kuasa yang secara lisan juga diperbenarkan. Apalagi produk kita undang-undang hukum berdata ini lahir pada zaman kolonial Belanda. Bukan saat ini. Oleh saat ini, kenapa ini merupakan sebuah kewajiban kuasa ini harus ada secara tertulis? Apalagi di atas dibubuhi di matrai yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Karena begitu gampang untuk menyegerahkan pembuatan kuasa secara tertulis. Apakah mengenai printer sudah begitu gampang kita dapatkan? Umumnya kita memilikinya. Alat ketik, komputer ataupun sejenisnya sudah ada. Dan mungkin sudah ada format hingga merubah bagaimana kekhususan atau secara umum atau secara substitusi. Dan tanah tangannya juga harus wajib kita berhadapan para pihaknya. Jadi itulah merupakan kuasa tertulis begitu menjadi sebuah kewajiban harus disuguhkan dalam sebuah tulisan. Tidak hanya sebatas lisan. Kawah perdata sekali lagi tidak melarang bagaimana kuasa diberikan secara lisan. Boleh. Alangkah lebih baiknya kuasa itu tertulis, si pemberi kuasa dengan penerima kuasa hadir pada sebuah penanganan sebuah perkara. Apakah di pengadilan untuk menyatakan pembuktian secara real, prinsipal sebagai pemberi kuasa? Itu di hadapan majlis hakim menyatakan benar kau memberikan kuasa kepada si advokat, kepada si penerima kuasa ini? Benar. Ya sudah cukup. Untuk langkah-langkah persidangan hukum acara selanjutnya, ya tidak perlu hadir lagi si pemberi kuasa untuk menghadiri acara-acara persidangan. Di awal saja tapi ya? Di awal saja untuk menyatakan bahwa sebenarnya benar pemberi kuasa. Benar. Kalau sudah ada pernyataan secara tegas di hadapan majlis hakim, untuk persidangan selanjutnya tidak perlu. Nah sebenarnya kan sejak ada peraturan mahkamah agung bagaimana mediasi di dalam hukum acara peradilan ini sudah dimasukkan menjadi susunan acara-acara acaranya. Acaranya ya di dalam persidangan khusus perdata itu mediasi wajib prinsipal hadir.